Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya kalian hari ini? Udah siap belajar kan? Yuk intip pelajaran kita hari ini, cekidat! Sekarang temanya ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran yang akan kita bahas, kita fokus di tiga poin yaitu rataan simpangan, simpangan baku atau namanya standar reviasi dan varian seragam. Nah, sekarang kita akan mencontohkan data tunggal dan data kelompok ya. Pertama kita lihat ini, di sini kelihatan ya. Kalau kalian lihat di buku paket kalian, halaman 80 nomor 8, di sini ada nilai dan ada frekuensi ya. Di sini frekuensinya totalnya 25. Nah, rataan simpangan, kita ngomong ke rataan simpangan dulu ya. Rataan simpangan untuk data tunggal disinggulkan dengan seperti ini, MD. Simbolnya bisa MD atau apa namanya, RS juga bisa. Kalau di sini MD yaitu mayan reviasi rumusnya. Berarti kita harus cari dulu rata-ratanya sendiri, dari ini rata-ratanya belakang kita cari. Jadi XI, dikurangi X bar yaitu rata-rata, terus dipakai harga mutlak, lalu dibagi, di sini berarti jumlah dari frekuensi itu sendiri. Jadi dari setiap ini nanti dikurangi. Jadi rataan simpangan kita simbolkan MD, yaitu sama dengan 1 per N. 1 per N berarti nanti jumlah frekuensi ini ya. Sigma dari 1 sampai N, di sini XI dikurangi X bar-nya berapa, kemudian nanti dikali sama frekuensinya ya, jumlah nanti. Atau kalau misalnya nanti kena frekuensinya di sini banyak ya, nggak cuma 1 ini kan banyak nih ya. Nanti boleh juga jumlah dari semuanya ini, dari XI dikurangi X bar tadi, dikali dulu sama frekuensinya dia. Baru nanti ini dibagi sama jumlah dari FI-nya ya. Sekarang kita cari dulu rata-rata nih, pokoknya pertama-tama untuk rataan simpangan. Kita cari dulu, pertama adalah rata-rata dulu ya. Jadi ukuran penyebaran itu tetap kita setuju rata-rata dulu ya. Itu namanya X bar. Nah rata-ratanya gimana cara mencarinya? Caranya adalah kita kalikan ini, 2 kali 1, 2, ditambah 3 kali 2, 6, ditambah 4 kali 3, 12, ditambah 5 kali 4, 20, 6 kali 5, 30, ditambah 7 kali 4, 28, 8 kali 3, 24, ditambah 9 kali 2, 18, ditambah 10 kali 1, 10. Nah ini jumlahnya berapa? Tinggal kita jumlah. Nah kalau yang ini, udah sigma I dari 1 N FI ya. Coba jumlahnya berapa? Ini 2, tambah 6, tambah 12, tambah 20, tambah 30, tambah 28, tambah 24, tambah 18, tambah 10. Boleh suaranya, boleh dibuka loh ya. Udah saya buka. Berapa nih jumlahnya? Coba silahkan dihitung. Berapa jumlahnya? 150. Berapa? 150? Iya. 150 ini. Oke, pertama-tama saya rata-rata dulu ya. Rata-rata. Nah ini rata-rata kita dapat berarti rata-rata sama dengan 150 dibagi 25. Berarti berapa nih? 150 dibagi 25 berapa? 6 ya? Oke, 6. Nah sekarang tugas kita pertama udah dapat kan? Yang pertama udah dapat. Yang kedua. Yang kedua, berdasarkan rupus ini ya, kita hitung XI dikurangnya X bar. Langsung kita kalikan frekuensi. Jadi gini, 2 ini tandanya harga mutlak, berarti harga mutlak. Kalau dikurangin terus dapatnya negatif, maka yang diambil tetap hasilnya positif. Contoh nih, 2 dikurangi 6 berapa? 2 dikurang 6. Kan min 4 kan? Tapi kita ambilnya angka 4 gitu ya. Jadi, 2 dikurangi 6 kan harusnya min 4. Tapi kita ambil angka 4-nya. Kita kalikan nanti dengan 1. Ditambah 3 dikurangi 6 gitu ya. Nanti baru kita kali sama 2. Dan seterusnya sampai nanti 10. 10 dikurangi 6, pakai harga mutlak juga. Kemudian dikali sama frekuensinya 1. Nah, ini berapa nih? Kita hitung dulu ya. 2 dikurang 6 kan 4 ya. 4 kali 1, 4. Berarti ya langsung aja disini 4. Terus, 3 dikurangi 6. Ini semuanya dikurangi 6. 3 dikurangi 6, pakai harga mutlak berarti 3 ya. 3 kali 2, berarti dapat 6. Tambah. 4 dikurangi 6, berarti min 2. Tapi kita ambil angka 2. 2 dikurangi 3, 6. Iya, kenapa? 5 dikurangi 6, itu min 1. Pakai harga mutlak berarti 1 ya. 1 dikali 4, berarti 4. Ditambah. 6 dikurangi 6, 0. 0 kali 5 tetap 0 ya. Ditambah. 7. Ini kayak gini ya. Contoh, 7 dikurangi 1 gitu kan. Kayak 7 dikurangi 6, sorry. 1 ya. 1 dikali 4, 4. Tambah lagi. 8 dikurangi 6, 2. 2 kali 3, 6. 9 dikurangi 6, 3 kali 2, 0 lagi. Terus, 4 ya. Nah, ini jumlah berapa nih jumlahnya? Kemudian nanti kita bagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi ada di 25 ya. Jadi berapa nih jumlahnya nih? 10, 20, 30, 40 ya. Berarti kita dapat MD-nya di sini, 40 dibagi 25. Berapa? Mau diperkecil dulu boleh dibagi 5, berarti 8 per 5 ya. 8 per 5 itu berapa? 1,6. 1,6. Ya. Berarti rataan simpangan-nya adalah 1,6. Begitu ya. Jadi, untuk rataan simpangan atau simpangan rata-rata, nama bahasa lainnya, simbolnya MD, itu pertama-tama cari dulu rata-ratanya, baru yang kedua rata-rata itu kita cari ini ya, apa namanya, kalau di sini namanya cari jarak sebenarnya. Ini kan harga mutlak gunanya untuk mencari jarak, jadi pakai harga mutlak. XI dikurangi X bar. X bar-nya ini. Satu kenapa, Bu? Ya. Semuanya dikali satu. Eh, enggak, dia enggak ada yang dua ya? Enggak. Tergantung frekuensinya, tergantung frekuensi. Dikali frekuensi nih, dikali frekuensinya. Jadi, XI dikurangi X bar, kemudian dikali frekuensinya, gitu ya. Terus dibagi sama jumlah frekuensi itu, oke. Ini, ya. Nah, bedanya ini enggak pakai harga mutlak, tapi kurung biasa dan kuadrat, gitu ya. Kurung biasa dan kuadrat. Bedanya itu. Nyari rata-rata, tetap sama nyari rata-rata. Terus ini gimana? Ini juga sama. Bukan pakai harga mutlak, tapi dikuadratkan semua, ya. Bedanya dia dikuadratkan. Kalau dikuadratkan kan tetap hasilnya positif, ya. Tapi angkanya ini enggak segini. Lebih banyak dong, ya kan. Oke. Kayak tadi. Tapi kita kuadratin dulu, baru dikali, ya. Jangan langsung dikali, baru dikuadratin. Oke. 2 dikurangi 6 kan min 4. Min 4 kuadrat berarti berapa? 16, ya. 16 kali 1, 16. Tetap. Terus berikutnya. 3 dikurangi 6 itu min 3. Kuadrat berarti 9. 9 kali 2 berarti 18, ya kan. Terus 4 dikurangi 6, min 2. Min 2 dikuadratkan berarti 4, ya. 4 dikali 3, 12. Tambah lagi. 5 sekarang. 5 dikurangi 6, 1. Ini ya. 5 dikurangi 6. Dikuadratin dulu, baru dikali sama 4. Ini juga sama. Dikuadratin dulu. Oke. Berarti 5 dikurangi 6, 1 kan. 1 kuadrat 1 dikali 4 berarti tetap 4. 6 dikurangi 6, 0, ya. Dikuadratin tetap jadi dikali 5, 0. 7 dikurangi 6, 1. 1 kuadrat tetap 1. Dikali 4 juga tetap 4. 8 dikurangi 6, 2. 8 dikurangi 6, 2. Dikuadratkan 4. 4, 3, 12. Kemudian 18. Ya. Dan terakhir 16. Nah, ini jumlahnya berapa nih? Yang warna hijau. Silahkan kalian jumlahkan. Kita bagi 25. Sama baginya 25. 200. 200? Iya. Ini tangan baku boleh ditulisnya S kuadrat, ya. 200? 200 dibagi 25 berarti berapa? U kan? S kuadrat, ya. Berarti 8, ya enggak? Kita dapat S kuadrat 8. Nah, kalau kita mau cari simpangan baku, simpangan baku, berarti itu adalah S. Berarti kita tinggal akarin dari 8. Ya, itu berapa? Akar 8? Akar 8. Eh, 2 akar 2. 2 akar 2. Nah, berarti kita dapat variannya 8, sedangkan simpangan bakunya adalah 2 akar 2. Caranya sama. Berarti, jadi rata-rataan simpangan, baik itu rataan simpangan, atau ini sama-sama, pertamanya cari rata dulu, ya. Rata-rata dulu. Tetap pertama-tama cari rata-rata. Baru yang kedua tergantung rumusnya. Kalau yang ini, kuncinya adalah harga mutlak. Harga mutlak tuh yang tadi, ya. Simbolnya gini, kan? Simbolnya gini, harga mutlak. Kalau simpangan baku, S aja. Kalau varian, baru S kuadrat. Bisa dilihat, ya. Buku paket halaman 130 Buku paket halaman 130 nomor 1. Buku paket 3A. Di sini ditanya adalah rataan simpangan. Rataan simpangan dari data 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, ya. Pertama-tama kita cari apa dulu? Pertama-tama kita cari dulu rata-rata, ya. Berarti X bar. Kita jumlahin aja semua, nih, ya. Jumlah yang satu-satu boleh. Ini berarti 8. Tambahin lagi berapa? 14. Tambahin lagi. 21. Tambahin lagi. 29. Tambahin lagi. 39. Tambahin lagi berapa? 50. Tambahin lagi. 64. Oh, 64. 64 dibagi berapa, nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8. 64 dibagi 8 berapa? 8, ya. Nah, baru yang kedua kita cari X, Y dikurangi X bar. Karena ini masing-masing satu, ya. Kita nggak usah kali frekuensi langsung aja. 3 dikurangi 8 berapa? Min 5, ya. Tapi kita harusnya 5. Karena kan harga mutlak. 5 dengan 8, jaraknya 3, ya. 6 dengan 8, jaraknya 2. 7 dengan 8, jaraknya 1. 8 dengan 8, 0. 10 dengan 8, 2. 11 dengan 8, 3. 14 dengan 8, 6. Sama, kita bagi 8 juga. Nah, ini tinggal di jumlah berapa? Ini 8 tambah 2, 10, ya. 10, 15, 16, berapa? 22. 22 bagi 8 berapa? Di perkecil jadi 11 per 4, ya. Hampir 3, 2,75. Nah, berarti rataan simpangan dari data ini adalah 2,75. Begitu. Gimana? Bisa? Kalau gitu kita lanjutkan ke... Masih soal yang sama aja, ya. Coba sekarang kita cari ininya, berarti apa namanya? Variannya, ya. Variannya berarti kita tinggal... Ini udah yang pertama, ya. Jadi sekarang kita cari varian. Ini saya hapus. Saya hapus, jadi varian. Varian... Tahu tadi namanya apa? Ragam, ya. Sama. Cari dulu rata-ratanya. Nah, berikutnya ini kita kuadratin, ya, kan. Berarti ini kuadrat, 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 kuadrat. Berapa tuh kalau dikuadratin? Berarti ini 25, ya, kan? 9, 4, 1, Nah, dibagi lapan, berapa tuh? Berapa? Berapa? 40. 40. Ini 40, 50, 50, 50, tambah ini 29, 29, tambah 9. Berapa, dong? 70, 88, ya. 48. Berarti 11, ya. Jadi S kuadratnya, S kuadratnya, kalau apa? Kuadratnya seteragam. S kuadratnya adalah 11. Bener, enggak? S kuadratnya, berarti 11, ya. Berarti kalau kita ditanyanya, berarti kalau ditanya cimpangan baku, cimpangan baku, berarti kalau ditanya cimpangan baku, berarti kan cuma S, ya. Berarti jawabannya akar 11. Jadi dari hasil ini, cimpangan bakunya berarti dari varian kita tinggal akarin. Berarti akar 11. Oke. Berarti. 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 Terima kasih.